Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Pada video kali ini kita akan belajar terkait search engine optimization atau optimasi mesin pencari. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita lihat dulu konten-konten yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kita akan sama-sama belajar mulai dari definisi SEO, manfaat SEO, cara kerja, jenis-jenis SEO, dan juga tools yang bisa membantu kita dalam melakukan SEO ini. Dan mungkin nanti kita akan ada beberapa praktik ya dengan toolsnya. Oke, nah untuk yang pertama tentunya kita mulai dari definisi. Secara singkat, SEO ini adalah salah satu tools atau teknik yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan popularitas website kita. Baik itu website pribadi ataupun website proyek yang kita kerjakan. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengoptimisasi website tersebut agar mudah ditemukan oleh mesin pencari atau search engine. Nah mesin pencari itu contohnya apa saja? Ada Google, Yahoo, Yandex, Bing, dan masih banyak mesin pencari lainnya. Nah dengan menggunakan SEO ini, kita akan terbantu. Website kita itu bisa saja ada di halaman-halaman pertama mesin pencarian tersebut. Nah tentunya kalau kita mencari sesuatu atau memasukkan keyword di mesin pencarian, kita akan lebih cenderung membuka website yang muncul di halaman-halaman awal. Nah ini jadi SEO ini adalah teknik yang kita gunakan agar bisa seperti itu. Nah manfaatnya apa saja? Pertama, SEO ini bisa membantu kita dalam meningkatkan traffic pada halaman ataupun website kita. Jadi tidak selalu website ya SEO ini bisa jadi sosmed, atau misalnya YouTube, apapun yang bisa dicari di mesin pencarian dan bisa dioptimasi, itu sangat terbantu. Meningkatkan traffic atau kunjungan atau visitasi. Kemudian yang kedua itu relevansi target. Jadi SEO ini nanti kita akan bermain dengan penentuan judul, keyword, link, domain, dan lainnya ya. Sehingga dengan memanfaatkan SEO ini, kita bisa membuat target pembaca ataupun target pasar dari website yang kita gunakan itu semakin relevan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan brand awareness. Jadi semakin, secara logika lah ya, semakin munculnya itu di halaman-halaman awal, itu kita lebih percaya pada web tersebut. Oh ini berarti isinya paling relevan. Nah jadi sebelum memasuk ke halaman yang kedua, biasanya kita mencoba dulu satu per satu website yang muncul di halaman pertama. Kemudian juga ada brand awareness. Ini semakin munculnya semakin di awal, itu orang-orang akan semakin aware dengan brand yang kita buat. Promosi berkelanjutan. Nah promosi ini memang ada yang organik, ada juga yang tidak organik. Atau yang bisa dibilang berbayar lah ya. Kalau yang berbayar itu contohnya seperti iklan, atau misalkan ada memanfaatkan bot. Tapi ada juga yang organik. Nah yang organik ini yang memang natural. Dia adalah pengguna internet natural. Nah promosi berkelanjutan itu maksudnya jika SEO yang kita gunakan itu tekniknya tepat, secara otomatis website kita itu akan semakin mudah ditemukan. Sehingga ini adalah suatu bentuk promosi berkelanjutan dari website yang kita miliki. Ini beberapa manfaatnya. Masih ada manfaat lain ya. Nah cara kerja SEO ini bisa dilihat ada enam ya. Ada enam. Mulai dari crawling, indexing, processing, calculating relevancy, retrieval, dan juga terakhir itu ranking. Jadi untuk tahap pertama, crawling itu artinya dia itu mengumpulkan data. Mengumpulkan data yang ada pada website. Mulai dari judul, kata kunci, isi artikelnya, gambarnya. Itu semua data dikumpulkan pada tahap crawling ini. Kemudian indexing. Nah indexing ini dia dibuat index. Kita juga pernah lihat ya kalau di buku itu ada index atau apa. Jadi mulai disusun lah. Disusun yang sama. Yang sama misalkan yang sejenis itu dibuat indexnya. Kemudian processing. Processing ini ketika misalnya user memasukkan kata kunci, mulailah SEO ini bekerja. Bekerja dan ada pada tahap calculating relevancy dan retrieval. Yang kedua tahap ini maksudnya si SEO ini mulai menghitung secara otomatis dengan sistemnya untuk menemukan halaman mana yang paling relevan atau yang paling mirip dengan apa yang orang-orang cari. Retrieve dan terakhir ranking baru diurutkan. Jadi semakin banyak orang yang mencari, semakin relevan websitenya, semakin tepat kata kuncinya, semakin tepat judulnya, yaitu nanti masuk pada halaman yang pertama. Jadi ada urutannya masing-masing. Jadi SEO itu tidak asal memasukkan halaman web di halaman pertama, mesin pencari halaman pertama, kedua tidak. Tapi ada enam proses ini. Nah ini adalah jenis-jenis dari SEO. Ada banyak jenisnya, tapi yang perlu kita pahami itu ada on-page, ada off-page juga, on-page, off-page, dan technical, technical SEO. Jadi kalau on-page ini yang dilakukan langsung di halaman yang ingin atau yang menjadi target dari kita agar halaman itu populer. Nah on-page itu kita perlu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan judul, misalkan sub-judul, keyword, metadata, isi artikel. Pokoknya semua yang muncul di halaman, di page tersebut, itu disesuaikan dengan apa yang sedang populer. Nah itu masuknya on-page SEO. Ada yang kedua, off-page, promotion. Nah kalau ini yang di luar webnya ya, di luar web misalnya membayar pihak ketiga atau mempromosikan melalui sosial media, DX, Instagram, WhatsApp. Itu kan sekarang kita bisa mengirimkan link. Nah kemudian yang off-page juga yang perlu kita ketahui itu ada yang namanya backlink. Build backlink. Jadi backlink ini adalah link yang mengarah ke website tertentu yang disimpan di website lain. Misalnya kita menyimpan website kita di website teman kita. Kita janjian, link web lu ditaruh di yang gue, yang gue di lu. Kayak gitu juga udah termasuk dalam backlinks. Nah yang lainnya ini technical, seperti website and competitive analysis, optimize page for main keyword, content optimization. Ini juga penting ya, submit site to search engine. Jadi website yang kita buat itu tidak selalu langsung terdaftar di mesin pencarian. Kan sekarang itu ada banyak content management system ya, mulai dari WordPress, Blogspot, Wix, dan lainnya. Kalau CMS yang sudah populer kayak WordPress, Blogger, itu tidak sulit biasanya untuk mendaftarkannya atau submit site ke search engine-nya. Tapi kalau yang dari web-web yang mungkin domain atau hostingnya itu agak random itu harus didaftarkan. Kemudian untuk website analysis, ranking and traffic analysis ini bisa menggunakan bantuan-bantuan dari tools lain. Tools lain. Nah toolsnya apa saja, itu ada beberapa yang cukup populer ya. Ada Semras, Sarver, Ahrefs, Google, misalnya Google Trends, Spyfu, dan lain-lain. Nah yang akan kita coba di sini adalah beberapa yang kita coba dulu di Google. Nah ini mungkin ada yang namanya Google Trends. Nah Google Trends sebelumnya saya pernah jelaskan juga ya. Jadi ini adalah salah satu tools yang disediakan oleh Google yang bisa kita gunakan untuk mencari apa yang sedang populer dengan waktu dan lokasi yang spesifik. Misalnya kita cek, kemarin kan ada yang masalah lingkungan, ada yang membahas tentang HAM, ada yang membahas tentang sejarah agama. Misalkan kita tulis ya agama Islam. Explore. Nah kita di sini bisa atur lokasinya, apakah per negara, di negara mana maksudnya, kemudian mau waktu berapa hari kebelakang, misalnya yang tujuh hari kebelakang, kategorinya itu apa, buku, bisnis, komputer, makanan, itu bisa dicari. Ini web, ada juga news, kan di Google itu ada web, ada image, news, YouTube, dan lainnya. Nah kita misalkan search yang web search, kita lihat tujuh hari terakhir yang paling populer terkait agama Islam, itu adalah tentang mass media, exam, akhirah, kadhaver, alam beserta isinya. Kalau ini topik biasanya lebih singkat, tapi kalau queries ini biasa di kalimat. Kalau misalkan ada tulisan breakout, itu berarti mungkin lebih dari, artinya mencapai 10.000 persen gitu, peningkatan popularitasnya. Nah ini misalkan kita lihat, alam beserta seluruh isinya merupakan bukti kekuasaan Allah. Nah ini tentang apa sih queries ini? Nah kita cari apa yang relate. Misalnya di sini juga ada, oh ini ruku nikah. Ternyata banyak yang mencari tentang ruku nikah, alam semesta, dengan kaitannya pada Islam dan lainnya. Terus ini topik juga, atau misalnya kita cari lagi lingkungan. Oke, di sini bisa lihat ya, di sini ada tujuh karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Walaupun kadang tidak sesuai ya, dengan apa yang kita cari ya. Misalkan kita buat lebih spesifik. Masalah lingkungan. Nah ini populasi dunia, ada breakout. Jadi ketika ini sedang breakout, maka kita tulis tentang ini. Misalnya peningkatan, judulnya ya, peningkatan populasi dunia dan masalah yang dihasilkannya. Atau misalkan, positif dan negatif, atau ya, positif dan negatif dari pertumbuhan populasi. Contohnya. Nah ini, menjadi hal yang bisa kita masukkan ke artikel kita. Nah makanya langsung masuk ke post. Pada bagian post, misalnya kita add new post. Ini juga ya, bisa kita gunakan. Nah, kita masuk ke lagi tadi, world population. Kita tulis lah. Bagusnya memang sesuai dengan bahasanya, tapi kalaupun kita menuliskan dalam bahasa yang berbeda, itu biasanya tidak masalah. Karena sekarang, mesin pencari itu sudah terintegrasi bahasanya. Kita tulis, masalah yang muncul akibat pertumbuhan populasi dunia misalnya. Nanti di sininya, kita bisa masukkan, teks, misalkan, world population. Population. Nah ini bisa kita masukkan teks. Kemudian, kata-kata ini yang populer, selain dia dimasukkan di judul, itu akan baik juga. Jika kita masukkan pada, artikel. Misalkan kita tuliskan saja satu artikel, nanti di sininya, masukkan tentang, ini ya, kalimat yang tadi, atau kata yang tadi, world population. Kemudian juga, yang bisa kita masukkan adalah gambar, yang berkaitan ya. Gambar itu, ukurannya juga, itu berpengaruh pada SEO. Kalau misalkan satu artikel, ukuran gambarnya itu besar, yang membuat webnya lambat, itu secara teknis, membuat tidak ramah SEO. Kurang lebih begitu. Kemudian, untuk website sendiri, nah ini ya, nanti ya, itu sekilas saja ya. Menggunakan Google Trend. Nah, kemudian, misalnya ada kelompok yang membuat proyek YouTube juga nih. YouTube search. misalnya, tentang hukum. Apa yang populer di YouTube tentang hukum? Oh, ternyata, tentang, Robert Hooke, atau misalnya ada, ternyata lagu oleh Siti Bandri, atau Sa'ban, bulan Sa'ban. Hukum Puasa Nisfu Si'aban. Nah, ini adalah hal yang sedang populer saat ini. Hukum Puasa Nisfu Si'aban. Nah, itu masukkan ke, artikel kalian, atau YouTube kalian, kalian bahas tentang, hukum puasa Nisfu Si'aban. Terkait nanti, apakah artikelnya, atau videonya banyak yang nonton, atau tidak, itu, balik lagi ke usaha, setelah publikasinya. Apakah akan dipromosikan, atau misalkan hanya stop di situ saja. Oke, kita lihat lagi, ini Google Trends ya. Yang kedua itu, tadi ada, SEMRAS. Kita lihat SEMRAS di sini. SEMRAS. Kalau SEMRAS ini, dia untuk melakukan, analisis, analisis, tentang satu website, untuk melihat, trafficnya, skornya, jumlah backlinknya. Misalnya saya ini, mencari ini ya. www.unsika.ac.id misalnya. Kita lihat, ternyata, Unsika ini domainnya, domain overview-nya, bisa kita lihat ya. Dari mana pengunjungnya, 99% dari Indonesia. Trafficnya, 271. Keywordnya, banyak. Dalam 2 tahun, misalkan, kita lihat, pertumbuhannya sangat drastis ya. dari April 2024, sampai sekarang, Februari atau Maret nih, Maret. Maret sampai 270. Nah, ini adalah satu hal yang, sangat baik. Kemudian, kita cek juga, misalnya, kita ingin lihat, popularitas dari, web Amazon. Wah, lihat jauh ya, ini sampai miliaran, backlinknya. Jumlah pengunjung, perbulanannya, bulanannya pun, ngeri ya. Tuh, hampir 4 juta per bulan. Berarti, perharinya aja, itu ada berapa, ribu orang yang membuka, puluh ribu atau ratus ribu. Ini, ini adalah semras. Jadi, dia bisa digunakan untuk, melihat, overview, traffic di web kita, atau misalnya juga bisa untuk, melihat, kompetitor, web kompetitor. Kemudian, setelah itu, juga masih banyak ya, ada ahrefs. Nah, ini ada ahrefs, ada server. Tapi, sebetulnya, untuk, analisis, kita bisa lakukan juga, di, ini ya, di web, misalkan, ini WordPress, atau misalnya, kita buka blogger, atau blogspot. Nah, saya punya blogger, misalnya. Pada halaman, statsnya, statsnya, statistiknya, itu bisa kita lihat, angka-angka, yang menunjukkan, karakter, atau, ini ya, hasil dari website kita. Misalnya, ini, total followers, jumlah postnya, all time visitornya, ada 72 ribu. Ini, bisa dilihat, bulan Maret itu, nol pengunjungnya. Karena memang, saya sudah tidak pernah update lagi, webnya. Itu Januari saja, hanya dua. Hanya dua view. Februari, dua. Nah, ini, kalau kita bandingkan dengan, nah, misalnya, ini ada statistik. Dari awal dibuat, ketika di awal dibuat, itu, per hari bisa ratusan ribuan. Bahkan, all time highestnya, itu, 2.400 viewers per hari. Jadi, ini kan sesuatu yang bagus. Kemudian, postnya juga bisa kita lihat, jumlah post, hanya saja memang sudah tidak pernah, saya tulis, ataupun saya urus lagi webnya. Jadi, SEO itu perlu kita maintain terus. Kalau kita webnya nggak update, saja berapa lama, itu sudah, bisa hilang, atau bisa turun ranking di SEO-nya. Kemudian juga ini YouTube, misalnya ada, bisa kita lihat analyticsnya ya, mana artik atau video yang paling populer, berapa banyak durasi rata-rata ditonton, berapa kunjungan per hari, berapa jam, berapa jam tonton per hari, misalnya itu bisa dilihat. Nah, itu bantuan dari SEO itu, kalau di YouTube juga sama, sebenarnya konsepnya dengan web tadi, pada judul, pada description, pada, misalnya spesifik bahasanya ditulis, targetnya misalkan anak-anak atau bukan, itu bisa membantu, dalam penentuan SEO. Nah, jadi, sekarang, kalian sudah, ini ya, sudah, sudah mempunyai website masing-masing, silahkan, kalian manfaatkan penulisan artikelnya itu, tidak hanya, berdasarkan keinginan, teams atau kalian saja, tapi juga perlu kalian padukan dengan, bantuan dari SEO tools, yang saya sebutkan tadi, misalnya Google Trend, atau misalkan Semras, kalian cek, apa yang sedang populer. Di luar yang saya sebutkan tadi pun, masih banyak tools SEO, tapi rata-rata memang berbayar. Jika Google Trend yang tadi itu gratis, dan saya rasa cocok, untuk kalian, buat sebagai, sebagai, patokan gitu, artikel apa saja yang perlu ditulis ke depannya. Itu saja video pembelajaran terkait SEO, atau Search Engine Optimization. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian,